Shinsui dan M.M. Erlin mempersembahkan tutorial Bright Makeup ala Jepang Fokus utama dari tata rias ini adalah kulit yang cerah dan makeup mata yang membuat mata terlihat lebih besar serta bibir menjadi lebih kecil Mari kita mulai tutorialnya Tata rias yang baik dimulai dengan pelembab Disini saya menggunakan alai vera gel yang sangat alami untuk melembabkan kulit wajah Kemudian saya melanjutkan dengan primer di seluruh wajah saya Primer berguna untuk membuat wajah menjadi lebih mulus dan halus sebelum diaplikasikan makeup Dan supaya makeup tidak langsung menyentuh kulit kita Dilanjutkan dengan pemakaian foundation di seluruh kulit wajah Kamu bisa memilih mengaplikasikan foundation ke wajah kamu dengan menggunakan foundation brush, beauty blender, atau menggunakan tangan Gunakan eyebrow wax pada seluruh alis Anda untuk membuatnya menjadi lebih rapi Lanjutkan dengan mengaplikasikan eyebrow powder di alis Anda dan mulailah menggambar alis Anda Aplikasikan eyeshadow berwarna putih tepat di bawah alis Anda Ini untuk memberikan kesan yang lebih rapi Saya menggunakan eyeshadow berwarna shimmering rose di kelopak mata saya Saya menggunakan concealer berwarna orange dan warna kulit yang lebih tua untuk menutup kantong mata saya Aplikasikan concealer yang berwarna lebih cerah di batang hidung dan juga di atas alis Kemudian ratakan Concealer berwarna hijau digunakan untuk menutupi daerah di wajah yang kemerahan Seperti area di sekitar hidung Gunakan concealer yang berwarna lebih cerah untuk menutupi noda jerawat di wajah dan juga garis senyum Serta untuk menutupi bibir kita Jangan lupa untuk menutup area yang hitam di sekitar bibir Gunakan pensil mata berwarna hitam untuk menggaris mata kita Untuk kali ini kita akan menggunakan style cat eye makeup Jadi gunakan pensil mata Anda dan gambarnya sedikit lebih panjang dari ujung mata Anda dan menghadap ke atas Untuk membuat mata Anda terlihat lebih cerah gunakan pensil mata berwarna silver di sepanjang garis bawah mata Anda Gunakan tear eyeliner di bagian ujung dalam mata Anda Saatnya menggunakan bulu mata palsu Aplikasikan lem bulu mata pada bulu mata palsunya Dan tempelkan di kelopak mata Anda sedekat mungkin dengan akar bulu mata Anda Gunakan mascara hitam di bulu mata atas dan bawah Jangan ragu-ragu untuk mengaplikasikan mascara di bulu mata bawah Anda berulang-ulang Sampai mencapai panjang yang Anda inginkan Terlihat jelas kan perbedaannya Makeup ini membuat mata terlihat jauh lebih besar dan lebih cerah Padukan blush on berwarna peach dan pink dan aplikasikan di bawah tulang pipi Anda Untuk shading hidung gunakan face powder berwarna coklat muda Aplikasikan dari ujung dalam alis Anda Sampai dengan ujung bawah dari hidung Anda Di sini saya menggunakan blending brush untuk pengaplikasian shading hidung Untuk membuat wajah terlihat lebih cerah Aplikasikan shimmering powder di atas pipi Anda Dan juga di batang hidung Aplikasikan lip gloss kesayangan Anda Dan pastikan Anda tidak memenuhi seluruh bibir Karena kita ingin membuat efek bibir terlihat lebih kecil Terakhir, aplikasikan Shinsui Skin Lightening SPF 18 2WK Di sini saya menggunakan warna ivory Selain membuat kulit wajah terlihat lebih cerah Produk ini juga mengandung SPF yang melindungi dari sinar matahari Dan formulanya sangat ringan Follow saya, MMR Lin Untuk lebih banyak tips makeup di channel Youtube, Instagram, Twitter, dan FB page Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati